Sekolah Dasar Kanaan Global School melakukan pemanfaatan robotik dalam kegiatan ekstrakulikuler. Sekolah bertaraf internasional tersebut menerapkan program Sphero Education untuk meningkatkan pola pikir siswa. Program Sphero Education merupakan kegiatan ekstrakulikuler siswa SD Kanaan Global School dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi robotik. Dalam pengoperasian program ini sendiri, siswa dituntut mampu mengendalikan kecepatan, kejelian dalam menjalankan robot serta mampu melewati rintangan hingga finish. Sementara itu, Perdinand Budiman, salah satu siswa yang mengendalikan robot, awalnya memang sulit untuk mengendalikannya karena memang harus mengatur kecepatan. Jadi ini adalah ekstrakulikuler yang Sphero, tujuannya untuk mengajarkan anak-anak programming awal. Jadi Sphero itu adalah alam untuk sebenarnya robot, robot-robot berbentuk bola seperti ini. Ada beberapa sensor di dalamnya, ada geroskop juga. Jadi anak-anak belajar mengendalikan tiga parameter, ada kecepatan, ada sudut, cuma ada waktu. Jadi dengan mengendalikan kecepatan sudut dan waktu, anak belajar untuk mengelangi abang. Namun lama-kelamaan karena praktik dilakukan seminggu sekali, jadi kami terbiasa mengontrol robotnya sambil mengasah pola pikir juga. Kita itu lagi program untuk seperti tiga pelajaran. Satu untuk lurus, habis itu barang di sana. Keduanya lurus, habis itu belok kiri. Yang terakhirnya itu lurus, belok kiri, habis itu lurus ke belakangnya lagi. Nah, caranya itu dengan program aplikasi Sphero. Ada aplikasinya? Di Google Play Store ada. ICAF, Jek TV melaporkan.